Perayawan Lembah Wilis Jelit 25 Endang Pati Broto makin tunduk dan yakin bahwa kakek ini bukanlah orang sembarangan, maka ia pun terpaksa merelakan kepergian adik kandungnya, Setia Ningsi bersama suaminya. Segera para anggauta pada pokan Wilis mempersiapkan segala perbekalan pengantin baruin, segala perbekalan untuk dipakai dalam perjalanan. Dua ekor kuda pilihan yang besar disediakan. Paman Pangeran dan Bibi yang baik, kelak kalau aku sudah tamat belajar kepada yang guru dan sudah dewasa, aku akan menyusul Paman dan Bibi. Aku ingin sekali melihat kerajaan Lekata Retna Wills. Setia Ningsi memeluk dan menciumi muka keponakannya yang dihiasuhnya semenjak lahir itu. Ia menitikan air mata, hal yang jarang sekali terjadi pada diri Setia Ningsi. Iih, kenapa Bibi menangis? Apakah tidak Girang pergi bersama Paman Pangeran? Pertanyaan ini memancing keluar lebih banyak air mata lagi. Melihat ini, Endang Pati Broto yang tidak suka kalau puterinya kelak juga menjadi seorang yang cengeng cepat berkata, Bibimu menangis karena Girang, Retna. Sudahlah, Ningsi, ada waktunya berkumpul tentu ada waktu untuk berpisah. Ada saat berpisah tentu disusul pula saat pertemuan kembali. Berangkatlah dengan hati lapang, adilku sayang, karena engkau pergi mengikuti suamimu. Itulah kewajiban pertama bagi seorang istri, demikian Endang Pati Broto berkata menghibur. Akan tetapi Setia Ningsi yang sudah menganggap Ayundanya ini seperti lebunya sendiri, yang dicintanya sepenuh hati, menjadi makin terharu dan menubruk Ayundanya, berlutut merangkul kaki dan menangis. Ayunda Endang, selamat tinggal, semoga kita dapat cepat berkumpul kembali. Ayunda, melihat keadaan istrinya ini, dengan penuh kasih sayang pangeran Panji Segit lalu merangkulnya, mengangkatnya bangun lalu menuntunnya ke tempat di mana dua ekor kuda mereka sudah menunggu. Kemudian mereka lalu melompat ke atas punggung kuda dan berangkatlah suami istri ini, diikuti pandang mata sayu dari Endang Pati Broto, sinar mata bersinar-sinar dari Retna Wills, dan pandang mata melamun dari Kidatu Jiwa. Beberapa kali Setia Ningsi menengok dan melambaikan tangan, dibalas oleh tiga orang ini yang terus berdiri memandang sampai bayangan kedua suami istri itu lenyap di sebuah tikungan OO0DW0O. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Bagus Seta yang kelak akan menjadi tokoh terpenting di samping Retna Wills dalam cerita ini. Seperti telah kita ketahui, ketika berusia 10 tahun, Bagus Seta dibawa oleh Kitunggal Jiwa, atau lebih tepat, anak itu yang datang naik di punggung Sardulopetak, menemui Kitunggal Jiwa dan diangkat sebagai muridnya. Telah diceritakan pula Betapa Ramandanya, Adipati Tejolaksono dan istrinya, Ayu Chandra, menyusul ke Gunung Merapi di mana Bagus Seta yang berusia 10 tahun itu digembleng oleh Kitunggal Jiwa. Akan tetapi akhirnya Tejolaksono dan istrinya merelakan puteranya menjadi murid Seng Pertapa Sakti untuk digembleng selama 5 tahun. Waktu berjalan dengan amat cepatnya dan Bagus Seta yang berdarah Satria Perkasa itu berlatih dengan penuh ketekunan. Memang hebat latihan yang diberikan oleh Kitunggal Jiwa. Tidak hanya berenam air dingin dan kadang-kadang air panas sampai semalam suntuk, juga anak ini dilatih bersamadi dan berpuasa sampai berhari-hari lamanya. Kadang-kadang disuruh mainkan jurus-jurus gerak esilat yang telah ia pelajar dari ayahnya. Ternyata Kitunggal Jiwa mengenal belaka semua jurus ilmu itu dan mulailah memberi petunjuk-petunjuk sehingga cepat sekali ilmu silat bagus serta meningkat. Tubuh anak ini menjadi kuat sekali, dan gerakannya cepat ringan mengagumkan. Temannya berlatih adalah harimau putih yang sesungguhnya jauh berbeda dengan harimau-harimau biasa. Harimau ini terlatih melalui aji kesaktian Kitunggal Jiwa sehingga memiliki kecerdikan luar biasa seperti manusia. Sungguh pun akal budinya seperti manusia tidak ada, namun Sardulopetak mempunyai kelebihan daripada manusia, yaitu nalurinya yang amat kuat. Sampai 3-4 tahun kemudian, biarpun dalam latihan akhirnya Bagus setah dapat menangkan harimau itu, namun ia harus mengerahkan tenaga dan kepandainya, dan setelah berkali-kali memukul mendorong dan membanting dia baru dapat menundukannya. Akan tetapi ia sendiri pun lecet-lecet dan napasnya terengah-engah, peluhnya membasahi seluruh tubuh. Baru setelah genap 5 tahun, ia benar-benar dapat menundukkan Sardulopetak tanpa banyak sukar lagi. Kini Bagus setah telah berusia 15 tahun, telah menjadi seorang pemuda tanggung yang bertubuh tegap, bahunya bidang, dadanya menonjol membayangkan tenaga dasyat, wajahnya tampan dan pandang matanya seperti dapat menembus dada orang. Namun sikapnya lemah-lembut, bahkan gerak-geriknya kelihatan lamban, tidak tampak ketangkasannya di waktu biasa. Namun, kalau orang menyaksikan dia berlaga dalam latihan menghadapi Sardulopetak, orang akan kagum dibuatnya. Pagi hati itu, terdengar suara Sardulopetak mengaum-aum, menggetarkan puncak merapi. Beginilah kalau Harimau itu sedang bersemangat dan bergembira dan biasanya hal itu terjadi kalau dia sedang bergurau atau berlatih dengan Bagus setah. Pagi hari itu pun Bagus setah mengajaknya bertanding dalam latihan. Pemuda remaja dan Harimau itu sudah berdiri berhadapan di lapangan rumput di bawah puncak. Paman Sardulo, kemarin dulu aku mengalahkanmu dalam sepuluh jurus. Kini aku telah menemukan akal yang baik sekali dan kurasa aku akan dapat membuatmu tidak berdaya kurang dari sepuluh jurus Harimau itu sudah biasa delajak bercakap-cakap oleh Bagus setah. Entah dia mengerti atau tidak, hal ini tak pernah dapat dibuktikan. Akan tetapi Bagus setah itu mendengar ucapan Bagus setah, ia lalu mengaum berkali-kali seperti menantang atau mentertawakan ucapan Bagus setah yang hendak menundukannya kurang dari sepuluh jurus. Bagus setah yang sudah lima tahun setiap hati bergaul dengan Harimau ini dapat membedakan auman marah, senang, atau bahkan mengejek mentertawakan. Maka ia lalu memasang kuda-kuda, kedua kakinya terpentang lebar, tubuhnya agak merendah dengan kedua lutut ditekuk, kedua lengannya dikembangkan dengan jari-jari tangan terbuka, lalu ia berkata, kau mentertawakan dan tidak percaya, Paman Sardulo. Hayo kita mulai. Awas jurus pertama setelah berkata demikian, tubuh Bagus setah menubruk ke depan. Sardulo peta itu adalah seekor harimau yang lain daripada harimau biasa, memiliki kecerdikan dan mendekati kecerdikan manusia. Setelah lima tahun menjadi kawan berlatih Bagus setah, apalagi setelah akhir-akhir ini ia selalu dikalahkan, harimau putih INL maklum bahwa kalau dia yang menubruk dan menyerang, dia akan dapat dirobohkan dengan mudah. Tentu saja ia tidak tahu dan tidak mengerti mengapa bisa demikian. Dia tidak tahu bahwa dalam setiap penyerangan, berarti membuka kelemahan pertahanan sendiri. Dia hanya tahu karena pengalaman kalah berkali-kali dan kekalahan ini selalu terjadi karena dia terlalu bernafsu menyerang. Maka akhir-akhir ini ia tidak lagi mau menyerang, hanya menanti serangan dan memusatkan perhatian pada pertahanan. Bagus setah tentu saja tahu akan siasat harimau itu, maka ia pun tidak mau ragu-ragu lagi untuk menerjang. Terjangannya dasyat sekali. Melihat perawakannya, Bagus setah yang berusia lima betas tahun itu tidaklah dapat disebut tinggi besar. Perayawakannya sedang saja, bahkan kulit lengannya halus, kelihatannya lemah lembut. Namun di bawah kulit itu tersembunyi hawa sakti yang dapat menciptakan tenaga dasyat dan mujijat akibat gemblengan kitunggal jiwa yang sakti mandera guna. Kulit yang halus itu memiliki kekebalan luar biasa, tidak dapat tergores kuku cakar harimau. Daging di bawah kulit dapat mengeras seperti baja, tidak mempan gigitan taring harimau. Biasanya, kalau menyerang Sardulo Petak, Bagus setah memergunakan aji pukulan dan tendangan, namun tubuh harimau itu pun sudah kebal dan kuat sekali sehingga dalam latihan biasa, setelah 10 jurus baru ia membuat harimau putih itu roboh dan kalah. Ketika Bagus setah menerjang maju, Sardulo Petak menggereng dan berdiri di atas kedua kaki belakang. Cakarnya dengan kuku-kuku meruncing itu segera bergerak ke depan, tidak hanya untuk menangkis pukulan Bagus setah, melainkan terutama sekali untuk mencengkeram ke arah dada. Kalau saja ia berhasil mencakar robek baju lawan, hal ini sudah merupakan sebagian kemenangan baginya. Mulutnya sudah dibuka lebar dan siap menggigit punda atau leher. Kalau hal ini dapat dilakukan, ia dapat menekan tubuh lawan itu ke bawah, menindih dengan berat tubuhnya, mencengkeram dan menggigit sehingga Bagus setah tak akan dapat bangun kembali. Terdengar Sardulo Petak mengaum penuh kegirangan. Tidak seperti biasanya, menggunakan kecepatan gerak tubuh pemuda itu menghindar, kali ini malah Bagus setah menerima tangkisan dan cakaran lawan, kemudian kakinya terpeleset dan tubuhnya roboh terlentang di depan Sardulo Petak. Harimau itu mengaum gembira dan cepat menubruk untuk menindih tubuh kawan yang menjadi lawan berlatih. Kalau saja ia dapat bicara, tentu ia bersorak karena kemenangan yang sudah membayang di depan mati ini. Akan tetapi, biarpun tubuhnya sedang rebah terlentang, gerakan Bagus setah lebih cepat lagi. Tiba-tiba sehari mau kehilangan lawannya yang bagaikan seekor belut telah melesat melalui bawah perutnya. Ketika Sardulo Petak yang kebingungan itu membalikan tubuh, ia sudah terlambat. Bagus setah kini sudah menubruk dari belakang, memiting lehernya dengan kedua lengan dengan erat sekali, melekat seperti seekor lintah menempel di punggung kerbau. Sardulo Petak mengeluarkan gerengan yang menggetarkan lembah gunung. Gerengan ini hebat bukan main, sampai semua binatang di hutan-hutan daerah merapi lari ketakutan. Harimau-harimau menyembunyikan diri tak berani berkutik, burung-burung yang sedang berteduh di pohon-pohon terbang kacau balau dan ketakutan. Harimau putih ini berusaha menghempaskan tubuh yang menempel di punggungnya itu, menggerak-gerakan kepala ke kanan-kiri dalam usahanya menggigit muka lawan. Akan tetapi Bagus setah memiting kuat-kuat dan kepalanya sendiri menempel di belakang telinga Sardulo Petak, kedua kakinya tergantung di kanan-kiri perut Harimau. Betapapun Harimau itu berusaha untuk melepaskan diri dari pitingan, Bagus setah tak pernah mengendurkan kempitannya, bahkan memperhebat pitingan, memperkuat tenaga sampai Harimau itu terengah-engah karena lehernya terjepit. Akhirnya, setelah Bagus setah mengerahkan aji kekuatannya, Harimau itu tidak kuat bertahan lagi dan roboh miring, terus ditunggangi Bagus setah, dipiting dan tidak dapat berkutik lagi. Nah, apa kataku, Paman Sardulo? Aku dapat menjatuhkanmu dalam satu-dua jurus. Tidak percayakah Paman sekarang tanya Bagus setah sambil melepaskan pitingan dan meloncat bangun dengan wajah berseri? Harimau putih itu bangkit dan menengadahkan kepalanya, mengaum dengan suara panjang. Bagus setah yang sudah dapat membedakan suara Harimau itu lalu merangkulnya dan menempelkan pepinya di dekat telinga Harimau yang disayangnya. Ah, Paman Sardulo, kau merasa sudah tua? Tidak, Paman. Aku dapat mengalahkanmu berkat latihan yang berkali-kali bersamamu, berkat bantuanmu. Kalau melawan-lawan lain, ah, tidak banyak lawan akan dapat mengalahkanmu. Paman Sardulo, Harimau itu menggereng dan Bagus setah menjadi kaget. Inilah gerengan tanda marahlah mempererat rangkulannya dan berkata penuh sesal, ah, engkau marah kepadaku karena kekalahan dalam dua jurus, Paman. Benarkah Paman bisa marah kepadaku? Tanda tanya akan tetapi ketika ia memandang, ternyata Harimau itu telah berdiri dan pandang mata. Harimau itu sama sekali tidak ditujukan kepadanya, melainkan ke arah kiri. Ia menoleh dan bulu tengkutnya berdiri karena ngeri. Di situ, hanya tiga-empat meter jauhnya, tahu-tahu telah berdiri tiga orang. Kedatangan mereka itu begitu tiba-tiba seperti setan saja sehingga telinganya yang terlatih sama sekali tidak dapat menangkap kedatangan mereka. Apalagi ketika ia mengenal dua orang di antara mereka bertiga itu adalah Seng Biku Janapati dan Seng Wasi Bagaspati, ia menjadi khawatir sekali. Dua orang ini bukanlah sahabat, melainkan orang-orang yang pernah datang dan menantang gurunya, Ki Tunggal Jiwa. Akan tetapi melihat yang ketiga, ia makin ngeri. Orang ini adalah seorang nenek yang hanya bentuk tubuhnya saja dapat dikenal sebagai seorang manusia, atau lebih tepat sebagai seorang wanita tua bertubuh tinggi kurus, masih tegak, pakaiannya serbah hitam dan lengannya memakai gelang emas. Kulitnya yang sudah keriputan itu masih berwarna putih bersih, pakaiannya bersih dan rapi. Akan tetapi mukanya sukar dikenal karena muka ini terlindung oleh sinar atau uap hitam, sehingga kepala dan muka itu hanya kelihatan bayangan saja, bayangan seorang wanita tua yang usianya sudah 100 tahun lebih, namun masih jelas tampak keraut wajah yang cantik. Dari pribadi wanita tua ini keluar getaran wibawah yang amat luar biasa, yang membuat harimau putih menggereng-gereng marah dan gentar, dan yang membuat bulu tengkuk bagus setab berdiri. Tiba-tiba Sardulo petak mengeluarkan guman seperti orang menjerit, dan tubuh yang besar dan kuat itu melompat maju menubruk ke arah nenek yang mengerikan itu, paman Sardulo. Jangan bagus setab berseru akan tetapi terlambat sudah. Terdengar suara terkekeh nyaring di susul gerengan Sardulo petak yang tiba-tiba saja terbanting dari tengah udara sebelum mampu menyentuh nenek itu. Bagus setah hanya melihat nenek itu menudingkan telunjuk kiri ke arah Sardulo petak dan harimau putih itu terbanting dari tengah udara, roboh di atas tanah dan tak dapat bangkit kembali. Paman Sardulo satu ia menubruk harimau itu dan alangkah kagetnya mendapat kenyataan bahwa harimau putih itu sudah tidak bernafas lagi, dari mulut, hidung, telinga dan matanya mengalir darah menghitam. Harimau itu telah tewas secara aneh. Dengan hati penuh kedukaan dan kemarahan, Bagus setabangkit berdiri perlahan-lahan, memandang ke arah nenek itu. Ia cukup terlatih dan dapat menekan perasaannya, namun mengingat akan kematian harimau yang dianggapnya sebagai keluarga sendiri, hatinya terasa sakit sekali. Andika, kejam sekali. Apakah dosanya Paman Sardulo maka Andika tega menurunkan tangan maut dan merenggut nyawanya akan tetapi nenek itu hanya memperdengarkan suara tertawa perlahan dan berdiri diam tak bergerak seperti patung. Bagus setab berusaha mengerahkan tenaga batinnya untuk menembus suap hitam yang menutupi wajah nenek itu, namun tak berhasil, bahkan jantungnya berdebar seperti terkena pengaruh mucijat yang amat berwibawa. Betapapun juga, pemuda remaja ini adalah keturunan satria utama dan murid seorang sakti mandraguna, maka pengaruh mucijat itu tidak membuatnya menjadi gentar. Sebaliknya, ia menduga bahwa nenek ini tentulah seorang tokoh yang jahat seperti iblis, lebih jahat daripada dua orang kakek yang pernah memusuhi gurunya dan yang kini berdiri sambil tersenyum lebar. Maka ia lalu melangkah maju dan berkata dengan suaranya ring, boleh jadi Andika seorang tokoh yang ternama dan memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa, namun perbuatan Andika membunuh Paman Sardulo yang tidak berdosa memaksa saya memberanikan diri untuk membalas. Jagalah seranganku setelah berkata demikian, Bagus setah mengerahkan semua aji kekuatan tubuhnya, lalu mengayun tubuh ke depan dengan aji bayu tantra. Selama belajar kepada kitunggu aljiwa, dia hanya melatih semua ilmu yang ia pelajari dari ayahnya, dan gurunya ini hanya menyempurnakan latihan-latihannya di samping mengisi tubuhnya dengan gemblengan untuk mendapatkan hawa sakti yang kuat. Karena itu, loncatannya ke depan amat cepatnya bagaikan gerakan seekor burung Garuda, dan ketika kedua tangannya bergerak menampar dengan aji petit nogo, terdengar bersiutnya angin pukulan yang amat dasyat. Namun nenek itu sama sekali tidak bergerak, bahkan menangkis pun tidak. Masih untung bagi Bagus setah, karena kalau nenek itu menggerakkan tangannya sedikit saja, seperti halnya ketika menghadapi sar dua petak tadi, tentu tubuh Bagus setah akan roboh tak berfernyawa pula. Keni nenek itu tidak menangkis, tidak menggelak dan terjangan Bagus setah agaknya akan mengenai sasaran. Melihat lawan tidak memeladiri, sifat satria timbul dan pemuda remaja itu cepat-cepat merubah sasaran pukulannya. Kalau tadinya jari tangan kiri menampar pelipis dan jari tangan kanan menusuk leher, kini kedua tangannya hanya menampar ke arah kedua pundak lawan yang sama sekali tidak memeladiri itu. Sifat satria inilah yang sesungguhnya menolong nyawa Bagus setah. Kalau ia teruskan serangan mautnya, tentu lawannya yang aneh itu akan membalas. Akan tetapi melihat pemuda remaja itu merubah sasaran, nenek itu mengeluarkan suara mendengus aneh dan tiba-tiba Bagus setah mengeluh, tubuhnya seperti membentur dinding baja, kedua tangan yang menampar tadi bertemu dengan uap hitam, membalik dan membuatnya terpelanting roboh di samping mayat harimau putih. Kepala terasa pening dan matanya berkunang. Bagus setah menggoyang-goyang kepalanya dan hatinya girang ketika akhirnya peningnya hilang dan ia melihat Ki Tunggal Jiwa telah berdiri di situ dengan sikapnya yang tenang. Ia bangkit berdiri dan mundur, tidak berani sembarangan mengeluarkan kata-kata karena maklum bahwa gurunya menghadapi orang-orang yang berilmu tinggi dan yang menurut firasat hatinya datang bukan dengan maksud yang bersih. Sejenak Ki Tunggal Jiwa memandang ke arah muridnya dengan penuh perhatian, kemudian menunduk dan memandang mayat Sardulo Petak, lalu menarik napas panjang dan berkata sambil memandang Biku Janapati dan Wasi Bagaspati, Andika berdua, terutama Seng Wasi Bagaspati, telah menyebar malapetaka di antara rakyat jelata. Masih tidak puaskah nafsu itu? Kini Andika datang ke tempat yang tentram ini, menyebar maut kepada seekor harimau. Apakah sesungguhnya yang tersembunyi di balik perbuatan keji ini? Ki Tunggal Jiwa, sampai sekarang engkau masih bersikap sombong. Kalau mau tahu tentang kematian harimau ini, kau tanyalah saja sendiri kepada dia yang melakukannya, kalau saja matamu masih saja buta untuk tidak mengenal siapa adanya tokoh yang kini berkenan hadir di hadapan muasi Bagaspati menuding dengan ibu jarinya ke arah nenek yang berselimutkan uap hitam di depan mukanya itu. Uap atau sinar hitam itu seolah-olah selalu keluar dari bagian atas tubuhnya dan hawa di sekitarnya menjadi panas, padahal hawa udara di puncak itu amatlah dinginnya. Ki Tunggal Jiwa bukan seorang yang sempit pandangan. Bahkan ia sudah dapat menduga siapa adanya tokoh ini, namun dia sekali-kali bukan seorang sombong seperti yang dikatakan wasi Bagaspati. Bahkan sebaliknya. Kalau dia tidak menyatakan kenal, hal ini sudah membuktikan kerendahan hatinya yang tidak hendak menonjolkan kewaspadaannya yang membuat ia seolah-olah dapat melihat segala peristiwa di dunia ini. Kini setelah wasi Bagaspati mengalihkan perhatiannya kepada nenek itu, ia lalu mengangkat kedua tangan, dirangkap seperti sembah depan dada, sambil membungkuk ia berkata, Sadu-sadu-sadu, mohon maaf kiranya apabila saya yang lebih muda tidak menyambut Andika seorang yang lebih tua sebagaimana mestinya. Sebutan saya Ki Tunggal Jiwa dan sudah seringkali saya mendengar nama besar Nini Bumi Garba yang dulu terkenal sebagai Seng Dewi Sari Langking. Namun karena belum pernah mendapatkan kehormatan bertemu muka, maafkan kalau saya keliru menduga. Benarkah Andika yang bernama Nini Bumi Garba tubuh nenek itu bergerak sedikit dan terdengar suaranya, halus melengking dan aneh. Bagus setayang menonton dengan metu, terbelalak mendengar suara nenek itu seolah-olah datang dari atas, dari mendung hitam di angkasai Tunggal Jiwa, Andika bukan anak kecil, dan kita sama-sama tahu akan rahasia perputaran segala peristiwa di dunia, yang lampau maupun yang akan datang. Akan tetapi berkali-kali Andika menentang kehendak alam, mengandalkan sedikit kesaktian yang Andika miliki. Apakah Andika merasa lebih kuasa dan sakti daripada alam? Sadu! Semua Dewata menjadi saksi. Saya yang picik dan kecil ini, bagaimana berani menentang kehendak alam? Nini Bumi Garba, harapankah jelaskan, bila mana, di mana, dan bagaimana saya menentang kehendak alam terdengar kekeh tawa nyaring dan merdu seperti suara ketawa wanita muda remaja, disambung kata-kata yang dingin suaranya namun panas isinya, Tunggal Jiwa, Andika berhadapan dengan aku yang tahu akan segala hal. Menyangkal dan berpura-pura tiada gunanya. Di zaman Mataram dan Kauripan dahulu, Engka sudah berfihak membela orang-orang Mataram. Kini, kau pun tidak buta dan tentu sudah dapat melihat masa depan bahwa keutuhan kerajaan Panjalu dan Jenggala tidak dapat dipertahankan lagi. Biku Janapati dan Wasi Bagaspati hanya membantu pelaksanaan kehendak alam, mempercepat runtuhnya kerajaan-kerajaan itu, terutama Jenggala, akan tetapi kembali Andika turun tangan menentang dan membela keturunan Mataram, padahal sudah tahu bahwa alam menghendaki runtuhnya kerajaan itu. Bukankah itu berarti menentang kehendak alam yang menjadi kehendak para dewa Rapulaki Tunggal Jiwa tersenyum dan mengelus jenggotnya? Sadu-sadu-sadu. Maaf, Nini Bumi Garba, kalau saya berani mengatakan bahwa Andika lah orangnya yang menentang kehendak Seng Hyang Widi. Kewaspadaan Matjo Batin adalah anugerah Seng Hyang Widi, dan sekali-kali bukan dipergunakan untuk mendahului kehendak alam. Betapapun pandainya manusia, takkan dapat merubah kehendak alam. Betapapun pandainya manusia, dia tidak berhak untuk mencampur rahasia Seng Hyang Widi. Manusia mempunyai tugas kewajibannya sendiri, yaitu bertindak sesuai dengan kebajikan, menjauhkan kejahatan dan kemaksiatan. Adapun yang menjadi kehendak yang widi, baik maupun buruk bagi yang menerimanya, haruslah diterima dengan penuh kesadaran bahwa segala kehendak yang widi akan terjadi. Saya selalu bertindak menurutkan hukum-hukum peri kemanusiaan, tidak mencampuri kehendak alam, tidak menentang tidak membantu. Orang-orang dari Sriwijaya dan Chola, bukan sekali-kali membantu pelaksanaan kehendak alam seperti yang Andika katakan, melainkan bertindak untuk menurutkan dorongan nafsu duniawi, nafsu alwa mahang karamurka, mengejar kesenangan pribadi. Namun semua itu termasuk kehendak Seng Hyang Widi pula, juga kematian-kematian yang disebar orang-orang itu telah dikehendaki Hyang Widi. Kalau Seng Hyang Widi tidak menghendaki, jangankan membunuh orang lain, menyedot nafas sendiri pun tidak mungkin dapat dilakukan Seng Biku Janapati maupun Seng Wasi Bagaspati, Ih manusia sombong engkau, ki tunggal jiwa. Manusia adalah pembantu utama dari para dewata. Kalau aku menghendaki, bocah bagus ini tadi sudah ku bikin mempus. Sebaliknya kalau aku tidak menghendaki, bagaimana harimau putih itu bisa mati nini bumi garba, sayang sekali bahwa terpaksa saya berlancang mulut. Yang sombong bukanlah saya. Andika hanya menjadi lantaran kematian Sardulo Petak, akan tetapi, kalau Seng Hyang Widi tidak menghendaki, jangankan membunuh Sardulo Petak, menggeraka jari tanganmu saja Andika tidak mampu. Kalau muridku bagus seta ini tadi tidak tewas di tanganmu, itu pun atas kehendak Hyang Widi babo-babo. Apakah engkau hendak mengatakan bahwa aku tidak akan dapat membunuhmu, ki tunggal jiwa bentak wanita tua yang luar biasa itu ki tunggal jiwa tetap tersenyum tenang dan menggeleng-geleng kepalanya. Bagus seta makin sayang dan kagum menyaksikan sikap gurunya dan mendengar ucapan-ucapannya yang ia anggap jauh lebih bijaksana daripada ucapan nini bumi garba yang sombong itu. Sepasang matuki tunggal jiwa mengeluarkan sinar terang ketika ia memandang wajah nini bumi garba yang tertutup uap hitam, kemudian suaranya terdengar tegas, saya sudah mendengar akan kesaktian Andika yang sudah mencapai tingkat yang sukar diukur kepandayan manusia, dan saya mengerti bahwa saya bukanlah tandingan Andika. Akan tetapi, jangan mengira bahwa saya takut akan ancaman Andika, karena saya merasa yakin bahwa apabila Seng Hyang Widih tidak menghendaki, Andika pasti tidak akan dapat membunuhku, nini bumi garba. Andai kata saya terbunuh olahmu, hal ini hanya terjadi atas kehendak Seng Hyang Widihai-hai-hai-hai. Hendak kulihat sampal di mana kepandayanmu kata nini bumi garba dan tiba-tiba wanita tua itu menggerakkan tangan kanannya, dengan jari-jari terbuka menampar ke bawah, ke arah tanah di depannya. Pia-ar. I terdengar suara nyaring dan, tanah di depannya itu seperti kayu terbakar, mengeluarkan asap menghitam. Sambil berdiri, nini bumi garba miringkan tangan di depan dada, melakukan gerakan mendorong. Asap hitam dari tanah itu seperti tertiup angin, bergerak ke arah kitunggal jiwa. Sadu-sadu-sadu tanda seru kitunggal jiwa maklum akan kehebatan dan kedasyatan ilmu nenek tua ini, maka cepatlah menjatuhkan diri bersilah di atas tanah, lalu mengerahkan seluruh tenaga batin dan hawa saktinya, melakukan gerakan mendorong ke depan dengan kedua tangan terbuka. Asap haitang yang tadinya bergerak ke arahnya itu kini tertahan dan berputaran. Terjadilah adu tenaga sakti yang amat hebat, ditonton oleh Bagus Serai yang berusaha bersikap tenang sambil menekan guncangan perasaan hatinya karena ia maklum bahwa gurunya berjuang mati-mati on sekali ini. Seng Biku Janapati dan Seng Wasi Bagaspati juga menonton dengan kening berkerut, diam-diam mereka mengharapkan kematian kitunggal jiwa yang merupakan penghalang bagi cita-cita mereka. Akan tetapi betapapun kitunggal jiwa mengerahkan tenaga, kedasyata nenek itu sungguh jauh melampaui kekuatannya. Nenek itu bukanlah manusia biasa, dan pada dewasa itu, kiranya sudah mencapai tingkat tertinggi dalam ilmu Aji Kepandayan. Biasanya, nenek ini tidak pernah menampakkan diri di dunia ramai, dan munculnya nenek ini merupakan pertanda bahwa memang akan terjadi kegemparan. Asap hitam itu masih berputar-putar, di tengah-tengah antara kedua orang sakti itu, namun lambat laun, perlahan akan tetapi past, asap itu mulai bergerak mendorong ke arah kitunggal jiwa. Bagus setelah memandang dengan matah, terbelalak. Sungguh pun tingkat ilmu yang dipelajarinya belum sedemikian tingginya, namun dia yang tergembleng Aji Kesaktian sejak kecil, maklum atau dapat menduga apa artinya mendoyongnya asap hitam ke arah gurunya. Tak terasa lagi katlenya melangkah teiga kali, mendekat di belakang gurunya dan memandang dengan matah, terbelalak, wajahnya pucat. Kini asap itu sudah makin dekat dengan kitunggal jiwa yang masih duduk bersila, kedua tangannya terjulur ke depan dengan jari tangan terbuka, matanya tajam memandang lawan, sedikit pun tidak tampak gentar, bibir yang tersembunyi di balik kumis dan jenggot masih tersenyum, seolah-olah kakek ini melihat datangnya cengkeraman maut sebagai satu hal yang wajar dan tidak aneh. Aihah terdengar nini bumi garba berseru, tangan kanannya bergerak dan menggetar keras. Kini asap itu makin cepat bergerak, seperti mendung tertiup angin menghampiri kitunggal jiwa. Mula-mula asap hitam itu menyentuh ujung jari tangan kitunggal jiwa dan seketika ujung jari-jari tangan kakek itu menjadi hitam. Makin dekat asap itu menghampiri kitunggal jiwa, makin banyak pula bagian lengannya menjadi hitam. Kitunggal jiwa tetap tenang, menanti datangnya maut. Kedua lengannya kini sudah menjatlah hitam semua, dijalari hawa beracun yang hebat. Kini dada dan mukanya tersentuh. Juga lututnya yang kesemuanya menjadi hitam, dan akhirnya, tak lama kemudian, tubuh kitunggal jiwa telah menjadi hitam semua. Namun kakek itu masih duduk bersila, seperti telah berubah menjadi sebuah arca yang terpahat dari batu hitam. Nenek jahat. Hanya saja tubuh bagus setah juga menjadi hitam semua. Pemuda remaja ini seperti cacing terkena abu, seluruh tubuhnya panas dan kepalanya pening. Hanya dengan tekat luar biasa saja ia berhasil bangkit duduk bersila, kemudian tubuhnya menjadi kaku dan panasnya makin tak tertahankan. Hei hei, kitunggal jiwa. Katakan sekarang apakah Seng Hyang Widite tidak menghendaki Andika mati di tanganku pada saat itu, terdengar suara melengking halus, dibarengi datangnya angin bertiup dari arah kanan kitunggal jiwa. Angin yang membawa datang hawa dingin, lalu tampak ampak-ampak, halimun, putih berarak. Ketika halimun ini nyentuh tubuh kitunggal jiwa dari kanan, bagian tubuh yang tersentuh lalu berubah menjadi bersih kembali. Halimun putih itu terus bergerak dan perlahan-lahan tubuh kitunggal jiwa dan bagus setah yang tersentuh uap putih itu menjadi bersih daripada warna hitam. Nini Bumi Garba dan kedua orang kawannya memandang dengan metu, terbelalak. Kitunggal jiwa yang masih duduk bersilah itu lalu tersenyum dan berkata, kehendak Seng Hyang Widite akan dapat diubah oleh siapapun juga, Nini Bumi Garba. Apalagi Andika, para dewata sekalipun tidak kuasa mengubahnya. Buktinya, Seng Hyang Widite belum titik menghendaki saya dan Bagus Setah mati, maka pada saat terakhir kami berdua terbebas daripada bencana maut dengan hadirnya seorang manusia yang mahasakti. Setelah berkata demikian, kitunggal jiwa memutar tubuh ke kanan lalu menyembah. Bagus Setah mencontoh perbuatan gurunya, menyembah ke arah kanan. Adapun Nini Bumi Garba, Biku Janapati dan Wasi Bagaspati juga telah memandang kejurusan itu. Akan tetapi tidak ada seorang pun manusia tampak. Betapapun juga, tiba-tiba Nini Bumi Garba mengeluarkan seruan tertahan ketika hawa yang dingin mengusap wajahnya, mendesak dan mendorong hawa panas yang keluar dari tubuhnya sebagai akibat pengerahan aji kesaktiannya tadi. Kalau saja orang dapat menembus kabut tuap hitam, yang menyelimuti Nenek ini, tentu akan melihat betapa Nenek ini membelalakan matu dan wajahnya berubah pucat. Bibirnya yang sudah keriputan namun masih membayangkan bentuk yang cantik itu kin menggigil seperti orang menahan tangis, dan terdengar bisikannya penuh kekecewaan. Engkau, engkau masih tidak suka mengalah kepadaku. Tanda tanya bisikan ini bercampur dengan isak dan tubuh Nenek itu membalik, kemudian pergelam dari situ dengan langkah gontai. Melihat ini, Biku Janapati dan Wasi Bagaspati menjadi gentar. Mereka tidak melihat siapa-siapa, tidak tahu siapa yang telah menolong kitung gural jiwa, akan tetapi jelas bahwa Nini Bumi Garba sendiri agaknya gentar menghadapi lawan ini. Mereka menarik napas panjang, lalu pergi pula mengejar Nini Bumi Garba. Setelah tiga orang itu pergi, dari dalam halimun putih itu muncul keluar seorang kakek, atau lebih tepat lagi, halimun putih itu menipis seperti tirai diangkat dan tampaklah titik wujud seorang kakek tua renta berdiri di situ. Ketika bagus setah mengangkat muka memandang, ternyata kakek ini pun terselimuti wajahnya seperti halnya Nini Bumi Garba tadi, hanya bedanya kalau muka Nenek itu terselimut wap hitam, kakek ini wajahnya terbungkus wap putih. Duh Eang Bagawan, sungguh besar kebahagiaan yang dilimpahkan para dewata kepada hamba sehingga saat ini hamba dapat bertemu dengan Eang Bagawan terdengar ki tunggal jiwa berkata sambil menyembah. Mendengar ini, bagus setah tercengang. Gurunya adalah seorang kakek yang sudah hamat tua, sukar ditaksir berapa usianya. Akan tetapi gurunya masl menyebut kakek luar belasa yang datang ini sebagai Eang Bagawan. Baik sekali, tunggal jiwa. Andika telah memperoleh kemajuan dan tidak menyeleweng daripada garis yang lurus. Aku datang karena berjodoh dengan muridmu ini yang kelak akan menggantikan dan mewakili kita memberselkan anasir-anasir sesat dari Nusantara, apa tanda seru sukar ditaksir apa arti seruan yang keluar dari dadaki tunggal jiwa ini. Mung'ain saking kaget dan herannya, atau saking girangnya, namun yang sudah pasti kakek ini cepat-cepat memegang lengan muridnya dan berbisik, Kulup, lekas mengaturkan terima kasih kepada Eang Guru namun bagus serta yang sudah tergembleng sejak kecil tetap berpegang kepada kewaspadaannya. Ia membalas dengan bisikan pertanyaan, siapakah gerangan Eang ini? Beliau adalah Seng Bagawan Eka Denta, juga Seng Bagawan Jitendria dan boleh juga disebut Seng Bagawan Sirnasari Ratiganama Yang memiliki arti dalam ini agaknya cukup bagi bagus serta yang cepat menghadap dan menyembah di depan kakek tua luar biasa itu sambil berkata, Hamba mengaturkan terima kasih kepada Eang yang berkenan hendak memberi bimbingan kepada Hamba. Akan tetapi, lima tahun yang lalu Eang Guru Tunggal Jiwa berjanji kepada Ramanda bahwa Hamba hanya akan belajar selama ilma tahun dan kini telah tiba saatnya Hamba kembali kepada orang tua Hamba. Kalau Hamba telah tak pulang, bukankah hal ini berarti menyalahi janji dan amat tidak baik bagi Eang Guru Tunggal Jiwa Seng Bagawan Eka Denta tersenyum di balik tabiruat putih, dan sepasang metu yang bersinar-sinar itu mengeluarkan cahaya lembut. Ah, dasar keturunan satria. Jangan khawatir, anggar, memegang teguh janji bukan hanya menjadi kewajiban para satya, melainkan kewajiban setiap orang manusia, termasuk para pertapa seperti kami. Kalau Andika suka menjadi muridku, sekarang juga aku akan membawa Andika menemui ayah Anda sebagai pelaksanaan daripada janji kitunggal jiwa, Bagus setah menoleh ke arah gurunya dengan pandang mata penuh pertanyaan. Betapapun juga, selama lima tahun ia digembleng oleh kakek ini dan ia merasa terharu kalau harus meninggalkan gurunya yang dikasihinya. Namun gurunya tersenyum kepadanya dan berkata, berangkatlah, anggar, dan doa restuku selalu mendampingimu, Bagus setah lalu menyembah ke arah Bagawan Eka Denta, Baiklah, Eang. Hamba siap untuk pergi bersama Eang, Bagus. Kau ikutlah aku, anggar. Kitunggal jiwa, sampai jumpa pula tubuh kakek itu bergerak, diselubungi halimun putih dan Bagus setah cepat-cepat menyembah ke arah Kitunggal jiwa, sebagai tanda pamit, lalu bergegas mengikuti halimun putih itu yang meninggalkan puncak bukit. Kitunggal jiwa bangkit berdiri, memandang kepergian muridnya dengan mulut tersenyum. Hatinya lega dan puas karena ia telah melaksanakan tugasnya selama lima tahun dan diam-diam ia berdoa semoga sinar terang selalu akan mengatasi kegelapan yang mengancam dunia, semoga kebenaran akhirnya akan unggul sehingga dunia menjadi tempat tinggal manusia yang penuh damai dan ketenteraman. Keltacita inilah yang menjadi kandungan hati setiap orang pertapa, sungguhpun Kitunggal jiwa sendiri maklum bahwa segala peristiwa telah diatur oleh Seng Hyang Widi, dan bahwa manusia, betapapun pandainya, tidak kuasa mengubahnya. Dia maklum pula bahwa sudah menjadi kehendak alam bahwa dua sifat yang saling bertentangan, baik dan buruk, akan desak-mendesak, ganti-mengganti, berkuasa di dalam kehidupan manusia. Bahwa selama masih ada yang disebut kebaikan, maka di sampingnya akan selalu ada pula keburukan. Bahwa selama manusia mengenal kebajikan, manusia takkan bebas daripada kejahatan, karena, sesungguhnya baik dan jahat, seperti halnya dua unsur berlawanan di dunia ini, adalah saudara kembar yang tak terpisahkan. Betapapun juga, manusia berkewajiban untuk berik setiar, manusia berakal budi dan sadar akan perbedaan antara kedua unsur berlawanan itu. Dan ia mengerti pula bahwa kalau Seng Bagawan Eka Denta sampai turun ke dunia ramai, hal ini hanyalah merupakan kewajibannya sebagai manusia raha sakti, untuk mengimbangi turunnya seorang tokoh seperti Nini Bumi Garba. Ki Tunggal Jiwa menggeleng-geleng kepalanya dan mengheia nafas panjang. Panjalo dan terutama jenggala akan geger, dan bocah itu telah terpilih menjadi orang yang akan menanggulangi dan mengimbangi kekuatan-kekuatan sesat. Alangkah berat tugasnya tanda seru kakek ini pun menggerakkan kaki, perlahan-lahan menghampiri mayat sardulo petak dan dikuburnya mayat binatang yang derajatnya sudah mendekati manusia itu dengan penuh kasih sayang. Tanpa berkata-kata, kakek yang tubuhnya diselubungi halimun putih itu berjalan terus, dilikuti oleh Bagus Setah. Setelah mereka turun dari bukit, kakek itu menoleh, memegang tangan Bagus Setah, diganengnya dan Bagus Setah tertegun. Kini ia berada di dalam halimun putih dan tubuhnya terasa ringan sekali. Tampaknya saja mereka berjalan lambat-lambat, akan tetapi ia maklum bahwa sesungguhnya mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang tak dapat ia bayangkan, karena mereka bukan berjalan biasa, melainkan bergerak maju di dorong hawa sakti yang amat mujijat. Seperti telah diceritakan dalam jilid terdahulu dari cerita ini, pada waktu itu Seng Adipati Tejolaksono sedang memimpin barisan Panjalu mengadakan pembersihan terhadap anak buah Seng Wasibagaspati. Telah diceritakan pula betapa Adipati Tejolaksono menyerbu ke Gunung Merak dan di gunung inilah dia terjebak, roboh oleh Seng Wasibagaspati dan tentu akan tewas di ujung senjata Nenggala Emili Kikolo Hangkoro kalau saja tidak muncul Seng Bagawan Eka Denta yang datang bersania Bagus Setah. Nyawa Tejolaksono tertolong dan baru pertama kali itu Seng Bagawan Eka Denta menampakkan diri sehingga kelihatan oleh Wasibagaspati dan Miku Janapati, bahkan oleh para anak buah mereka. Pihak lawan terusir dan Tejolaksono dapat bertemu dengan putranya yang telah pergi selama lima tahun lebih. Telah diceritakan pula betapa dalam pertemuan ini Bagus Setah memberikan setangkai bunga cempaka putih dengan pesan agar diberikannya bunga itu kepada Ibondanya, kemudian Bagus Setah mengikuti gurunya meninggalkan Ramandanya yang memandang penuh kagum dan haru. Oleh kakek yang mahasakti itu, Bagus Setah dibawa ke puncak gunung Mahameru, gunung yang tertinggi di seluruh Nusantara. Puncak gunung ini tertutup awan putih dan samar-samar tampak asap yang tak pernah berhenti mengepul dari kawah di puncak. Dapat dibayangkan betapa dinginnya puncak yang selalu diselimuti halimun tebal itu, akan tetapi juga dapat diduga betapa panasnya kawah yang selalu mengepulkan asap. Namun, di antara pertemuan kedua hawa yang bertentangan ini, Bagus Setah dituntun Seng Bagawan Eka Denta memasuki kawah di puncak gunung Mahameru untuk memulai dengan gemblengan yang akan diiterimanya sebagai murid Seng Sakti. Mulai saat itu, terbebaslah Bagus Setah daripada dunia ramai, hidup mengembeleng diri seperti hidup di alam hayal, seolah-olah ia telah menjadi sebagian daripada puncak Mahameru, menjadi sebagian daripada alam O-0, D-W-0 o segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik maupun buruk, manis maupun pahit bagi manusia, sesungguhnya bukan lain adalah akibat-akibat daripada sebab-sebab yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nafsu merajalalah dalam diri manusia, menanggulangi kelemahan manusia sehingga manusia menjadi boneka-boneka atau hamba-hamba nafsu yang hidup semata metu untuk melampiaskan dorongan nafsu. Nafsu membuat manusia menjadi makhluk yang paling mementingkan pribadi, egois, dan yang selama hidupnya bersandar kepada sifat ini sehingga tanpa disadarinya setiap pikiran, setiap perbuatan, setiap ucapan selalu merupakan penonjolan daripada sifat egoistik ini. Mari kita renungkan dan bersiap-siap mengenal kelemahan kita sendiri. Pandangan baik dan buruk, adil dan tidak, semua dipengaruhi watak kita yang egoistik. Biarpun orang sekampung menganggap seorang itu jahat, kalau si orang itu selalu baik terhadap Anda, dapatkah Anda menganggap orang itu jahat? Sebaiknya, Anda kata orang sekampung menganggap seseorang itu baik, kalau si orang itu menjadi musuh Anda, dapatkah Anda menganggapnya seorang baik? Demikian pula tentang anggapan tentang adil atau tidak. Kalau adil untuk kita, maka kita anggap adillah. Atau lebih tepat, kalau menguntungkan ke kita, maka kita anggap adil. Kalau merugikan, maka itu tidak adil namanya. Memang kita, manusia, adalah makhluk-makhluk yang amat lemah, badut-badut yang selalu menimbulkan lelucon yang hambar. Hari hujan, bibit penjual makanan mengeluh, paman tani bersorak. Yang seorang menganggapnya buruk dan tidak adil, yang lain menganggapnya baik dan adil, sesuai dengan sifat-sifat egoisme masing-masing. Baik atau tidakkah hari hujan? Adil atau tidakkah? Tidak baik tidak buruk. Hujan ya hujan. Wajar dan sudah semestinya begitu. Berbahagialah dia yang dapat menerima segala sesuatu yang terjadi atas dirinya sebagai suatu kewajaran. Kerajaan jendala diliputi mega mendung yang gelap. Suasana menjadi keruh oleh pengumbaran nafsu yang melanda istana. Semua keadaan berbalik karena meraja lelanya nafsu. Yang putih nampak ha hitam, yang hitam diputihkan. Akibat daripada olah manusia penghamba nafsu yang dipelopori oleh Seng Prabu di jenggala, yang menjadi gelap metu batinnya tanpa disadarinya, tenggelam ke dalam belayan nafsu yang digelorakan rayuan suminten. Kalau kepalanya menyeloweng, tentu ekornya juga terbawa menyeloweng. Kalau pimpinannya tersesat, pembantu-pembantu pihak tentu ikut-ikutan tersesat, karena jalan menuju kemaksiatan amatlah menyenangkan. Seng Prabu mabuk oleh belayan nikmat, tenggelam dalam pelukan suminten, tidak memperdulikan keadaan pemerintahan, bahkan menyerahkan segala urusan kepada selir yang terkasih ini. Pangeran Kukutan diangkat menjadi putra mahkota, orang-orang macam Tumenggung Wirokeling dan Tumenggung Sosrogali dijadikan ponggawa tinggi. Bahkan satu demi satu para ponggawa tinggi digeser dan diganti oleh orang-orang kepercayaan Pangeran Kukutan sehingga akhirnya hanya tinggal Ki Patih Broto Menggala yang masih mempertahankan kedudukannya. Masih berat hati Seng Prabu untuk mengganti patihnya yang sudah mengabdi semenjak pemuda. Namun Ki Patih sendiri maklum betapa ia telah dikurung oleh musuh-musuh yang berbahaya. Menghadapi musuh yang terang-terangan menentangnya dengan senjata di tangan, Ki Patih yang perkasa ini tidak akan undur selangkah pun. Namun kini musuh-musuhnya bergerak secara halus, dan inilah yang amat berbahaya. Hanya karena kesetiaannya kepada Seng Prabu saja yang membuat Ki Patih masih memaksa diri mengabdi di jenggala, untuk melindungi dan memelajunjungannya. Makin besar pengaruh Suminten terhadap Seng Prabu, makin berani pula wanita ini mendesak dan memperbesar kedudukan dan kekuasaannya. Dan ternyata bahwa Suminten bukan hanya seorang wanita yang gila akan kedudukan tinggi dan kekuasaan, juga gila akan pria-pria yang tampan. Untuk menutup ketidakpuasannya bersuamikan seorang kakek berusia 60 tahun lebih seperti Seng Prabu Jenggala, Suminten tidak saja menarik pangeran kukutan yang muda dan tampan sebagai kekasihnya, juga pangeran-pangeran lain yang menjadi sekutu mereka banyak yang ia pikat untuk melayani nafsu berahinya yang tak kunjung padam. Pangeran kukutan tentu saja tahu akan hal ini akan tetapi dia yang telah jatuh ke dalam kekuasaan Suminten, tidak berani cemburu. Apalagi kalau diingat bahwa kegilaan pria yang menjadi watak Suminten ini merupakan semacam senjata yang ampuh pula untuk menundukkan dan menarik para pangeran itu menjadi sekutu sehingga kedudukan mereka menjadi makin kuat. Suminten dan pangeran kukutan, sebagai pucuk pimpinan komplotan yang bercita-cita menguasai kerajaan jenggala ini, maklum bahwa kekuasaan mereka sudah cukup besar. Sebagian besar para panggawa tinggi adalah kaki tangan mereka sehingga sebagian besar prajurit barisan jenggala otomatis berada di bawah kekuasaan mereka. Kalau mereka bergerak dan terjadi bentrokan, mereka akan menang. Akan tetapi Suminten yang cerdik tidak mau mempergunakan kekerasan. Jangan terburu nafsu, pangeranku yang gagah katanya mencela sambil membelai rambut pangeran kukutan yang merebahkan kepala di atas pangkuan sepasang paha yang bulat lunak itu. Betapapun kuat kedudukan kita, masih ada rintangan yang amat besar, yaitu kipatih broto menggolor dan antek-anteknya. Mereka ini masih memiliki pasukan pilihan yang masih bersetia kepada raja, kita tidak perlu takut, Dewiku yang jelita, kata pangeran kukutan sambil melingkari pinggang ramping yang sudah amat dikenalnya itu dengan lengannya, kalau sampai terjadi perang, pasukan kita lebih banyak dan kawan-kawan kita bergerak dari dalam, mudah saja menguasai istana dalam waktu singkat. Adapun situa bangka itu, aku sendiri sanggup untuk mencekiknya sampai mampus, his tanda seru Suminten menunduk dan menggunakan sepasang bibirnya yang merah dan manis itu untuk menutup mulut kekasihnya. Sejenak mereka berciuman. Kemudian Suminten mengangkat mukanya dan berbesik, Jangan bodoh, pangeran. Kak Ita tidak boleh terlalu mengandalkan kekerasan. Mungkin kita bisa menang menghadapi pasukan jenggala yang masih setia kepada Seng Prabu. Akan tetapi kita harus waspada dan ingat kepada Panjalu. Apakah engkau kira Panjalu akan dam saja kalau jenggala direbut dengan kekerasan? Dan kita tahu betapa kuatnya Panjalu, apalagi setelah Adipati Tejolaksono menjadi patih muda di sana. Kak Ita tentu akan dipukulnya dan akan hancur sebelum sempat menikmati kemenangan kita. Wajah pangeran kukutan menjadi pucat dan ia bangkit duduk. Ah, kau benar juga, Dewiku. Pangeran hanya gagah kalau menghadapi lawan yang lemah, sebetulnya dia seorang pengecut yang belum apa-apa sudah mundur ketakutan menghadapi lawan yang kuat. Habis, bagaimana baiknya tenanglah, pangeran patih. Engkau kan sudah menjadi putra mahkota, perlu apa tergesa-gesa? Kalau kekuasaan itu berpindah ke tangan kita, hal itu harus berlangsung secara wajar dan tanpa ada kekerasan sehingga Panjalu akan menerimanya pula dengan baik. Sekarang kita harus bersabar dan memperbesar dukungan. Hanya Kipatih dan antek-anteknya yang masih menjadi duri dalam daging, dan, Seng Permaisuri memang Kipatih dan Ibunda Permaisuri agaknya memusuhi kita. Akan tetapi mereka itu terlalu kuat kedudukan mereka dan Ramanda Prabu terlalu sayang kepada mereka. Betapa mungkin menghalau mereka keluar istana eh, wang bagus, mengapa bingung? Serahkan saja mereka itu kepadaku, dan kelak akan tiba masanya mereka jatuh ke tangan Suminten. Hanya Panjalu yang ku khawatirkan. Suminten menghentikan kata-katanya karena pangeran itu kembali telah memeluknya dan membelainya, yang membuatnya sesak napas. Napasnya selalu menjadi sesak oleh dorongan nafsu apabila tubuhnya dibelai tangan-tangan pria muda yang sekaligus menghapus kekecewaan dan kemuakannya dalam melayani Seng Prabu yang sudah tua. Kedua orang yang sudah dimabuk nafsu ini mengadakan pertemuan di dalam kamar Suminten. Kini mereka lebih berani, tidak lagi mengadakan pertemuan rahasia di Taman Sari, karena selain mereka yakin bahwa malam itu Seng Prabu yang main lemah tubuhnya tidak akan datang ke kamar Suminten, juga andai kata Seng Prabu datang, tentu lebih dulu mereka akan diperingatkan oleh para amban dan pengawal yang menjaga ketat. Pendeknya, mereka itu terjaga dan aman oleh para abdi yang sudah mereka percaya penuh. Setiap mengadakan pertemuan, mereka bermain cinta semalam suntuk dengan hati tenteram di dalam kamar yang indah dan mewah itu. Dapat dibayangkan betapa kaget hati kedua orang hianak ini ketika tiba-tiba terdengar suara ketawa di luar jendela kamar yang tadi sengaja mereka buka karena hawa udara malam hari itu agak panas. Mereka yakin bahwa tidak akan ada seorang pun abdi yang akan berani mendekati jendela karena hal itu berarti mempertaruhkan nyawa. Akan tetapi sekarang tiba-tiba ada orang tertawa di luar jendela, disusul suara seorang laki-laki yang halus penuh ejekan, dua orang muda yang masih hijau hanya mengandalkan kenekatan dan keberanian, tanpa menggunakan kecerdikani jika tidak kubantu, mana mungkin tercapai cita-cita dan dapat menanggulangi panjalu? Hahaha Pangeran Kukutan terkejut dan cepat melepaskan pelukannya, menyambar sebatang tombak di sudut kamar lalu meloncat keluar jendela itu sambil membentak keparat. Siapa berani kurang ajar akan tetapi terdengar suara gedobrakan dan tubuh Pangeran Kukutan terpelanting kembali ke dalam kamar karena ada tangan yang amat kuat mendorongnya dari luar jendela, kemudian disusul melayangnya sesosok tubuh seorang pria yang tampan dan gagah. Pangeran Kukutan yang terbanting ke atas lantai, cepat meloncat berdiri, dan bersama Suminten dia memandang orang itu dengan metel, terbelalak. Orang itu adalah seorang laki-laki berusia antara 40 tahun, tampan dan gagah, sikapnya tenang sekali, wajahnya berseri, senyumnya memikat dengan kumisnya yang tipis menghias di atas bibir. Sungguh seorang pria yang tampan dan gagah, dan pandang matanya yang ditujukan kepada Suminten membuat wanita ini berdebar karena pandang matu itu demikian penuh pengertian dan penuh daya tarik. Seorang pria yang jantan dan matang. Akan tetapi Pangeran Kukutan yang amat marah itu berseru keras, tombaknya bergerak menusuk dada yang telanjang itu. Pria itu hanya tersenyum memandang, sama sekali tidak mengelak. Des! Krak! Tombak yang menusuk dada yang bidang itu meleset kemudian gagangnya patah. Terbelalak Pangeran Kukutan memandang gagang tombak yang berada di tangannya, wajahnya pucat sekali dan Suminten menahan jerit menutupi mulut dengan tangan. Laki-laki itu tersenyum lebar dan berkata, kalau sekarang ku tangkap kalian berdua, lalu kuadukan kepada Seng Prabu, nasib apakah yang akan menanti kalian? Dibakar hidup-hidup. Atau dipenggal leher makin pucat wajah Pangeran Kukutan, teringat ia akan pengawalnya, maka ia lalu membuka mulut berseru memanggil para pengawal. Akan tetapi malam tetap sunyi, tidak ada jawaban para pengawal. Pria itu tersenyum dan menggeleng-geleng kepala, melangkah ke pintu kamar dan sekali dorong pintu kamar terbuka. Lihatlah! Seluruh pengawal dan abdimu telah pulas. Percuma Andika berteriak Pangeran. Dan hentikan terlak teriakanmu. Bagaimana kalau yang datang itu pengawal istana dan melihat kalian di dalam kamar ini? Apalagi kalau kipatih yang banyak memasang metu-metu sampai mengetahui pertemuan rahasia ini. Hem, akan ramai Pangeran Kukutan makin ketakutan dan hendak nekat melarikan diri, akan tetapi Suminten sudah menyentuh lengannya, kemudian wanita ini mei angkah maju menghampiri pria itu yang sudah menutupkan kembali daun pintu di depan mana para pengawal telah tidur pulas dalam keadaan tidak wajar, ada yang duduk dan ada yang berdiri bersandar dinding. Siapakah Andika? Dan apa maksud kedatangan Andika seperti ini? Sebelum menjawab laki-laki itu memandang ke arah Suminten. Kamar itu diiterangi oleh sebuah lampu yang dibung, US Sutera Merah sehingga sinarnya kemarahan. Dengan pakaiannya yang kusut, Suminten kelihatan cantik jelita di dalam cahaya kemarahan. Laki-laki itu memandang dengan pandang matu, tajam penuh selidik. Suminten membalas pandang matu itu dan merasa betapa bulu-bulu di tubuhnya bergerak merinding. Pandang mati laki-laki itu menjelajahi seluruh tubuhnya, seolah-olah jari-jari tangan yang membelai dan menyentuh mesra. Belum pernah ia bertemu dengan pria yang dapat membelainya hanya dengan pandang matanya, dan dapat membuat jantungnya berdebar, kulit tubuhnya merinding hanya dengan ulasan pandang mata. Cantik jelita. Hati siapa takkan tergila-gila? Pantas, memang patut, dilabui pati, dibelas sampai mati, setiap orang pria. Andika yang bernama Suminten, bukan? Dan dia ini adalah pangeran kukutan, yang kini menjadi putra mahkota? Ketahuilah, saya bernama Radenwarutama dari Bali Dwi, Pak. Maksud kedatanganmu seperti ini? Kata Suminten, sikapnya tenang sekali. Wanita ini memang hebat. Dalam keadaan seperti itu, sebentar saja ia telah dapat menguasai dirinya dan dapat bersikap tenang, berbeda dengan pangeran kukutan yang menjadi gelsah seka ii. Diam-diam Radenwarutama menjadi kagum sekali dan mengertilah ia mengapa wanita ini dapat menguasai keadaan di dalam istana jenggala, kiranya memang bukan wanita sembarangan. Maksud kedatanganku? Tidak lain hendak membantu cita-citamu. Kalian tadi mengatakan jerih menghadapi panjalu, jerih menghadapi tejolak sono. Tanpa bantuanku, cita-cita kalian takkan terlaksana. Akulah orangnya yang akan dapat membuat pangeran kukutan kelak menjadi raja, Andika menjadi permalsurinya, dan aku, haha, aku menjadi patihnya. Bukan hanya raja jenggala, melainkan raja jenggala dan panjalu menjadi satu Suminten mengerutkan alisnya yang menjelirit, kecil panjang hitam, memandang tajam dan berkata, Radenwarutama, ucapanmu yang muluk-muluk hanya membayangkan kesombongan yang tak berfungsi. Mungkin Andika memiliki sedikit kedikdayaan sehingga sanggup mengalahkan pangeran kukutan, akan tetapi Andika terlalu memandang remeh panjalu. Apakah dengan sedikit kedikdayaanmu dan sikap menarokmu itu panjalu akan dapat ditundukan dengan mudah? Hendaknya Andika jangan menjual agak di sini, karena aku bukanlah seorang wanita yang mudah roboh oleh bujuk rayu makin kagum Radenwarutama. Wanta hebat seperti ini jarang dapat ditemukan dan akan menjadi sekutu yang amat berguna. Bagus sekali, memang tepat apa yang paduka katakan, wahai seng dia hayu. Dan paduka seng pangeran, harap maafkan kelancangan saya tadi. Kini, mari kita bicara dengan sungguh-sungguh, karena kedatanganku membawa amanat penting sekali yang akan menguntungkan kita bersama. Pangeran kukutan masih ragu-ragu, akan tetapi Sumintan yang maklum bahwa mempergunakan kekerasan terhadap orang ini tidak akan ada gunanya, apalagi karena semua abdru dan pengawal telah terkena sirep yang amat ampuh, lalu tersenyum ramah dan berniat untuk menghadapinya dengan jalan halus. Silahkan, Raden. Mari kita bicara dengan sungguh-sungguh. Duduklah, mereka bertiga kini sudah duduk berhadapan. Radenwarutama dan pangeran kukutan di atas bangku-bangku terbungkus sutra halus, adapun Sumintan sendiri duduk di atas pembaringan yang lunak dan halus bertilam sutra merah jambon. Sebelum bicara tentang persekutuan, hendaknya paduka berdua mengetahui bahwa sesungguhnya saya adalah seorang anak kemenakan mendiang Seng Patih Narutama, ah! Iseruan ini keluar dari mulut pangeran kukutan yang dalam hal menekan perasaan masih kalah jauh oleh Sumintan yang tetap tenang. Seruan ini adalah seruan kaget, karena pangeran kukutan yang sesungguhnya bukan keturunan Seng Prabu Jenggala, mengira bahwa keponakan Narutama yang setia kepada Raja itu tentu saja akan membelas Seng Prabu lalu padalam kegugupannya bahwa Warutama tentu saja titik tidak tahu bahwa dia bukanlah keturunan Seng Prabu. Bagi Warutama sendiri, seruan disangkanya seruan kaget dan girang maka ia tersenyum dan berkata kepada pangeran kukutan.